Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma ya rabbana anlif bayna kulubina wahdina subula salam manajidamna zulumatilal nur wa jannibna al-fahisha ma'adhara min hawa batan yang sangat kami cintai kami muliakan semua yang berkabung di acara mulia ini dimulai dari Bapak Rektor para dekan, para dosen dan semua pejuang-pejuang di Uni Sula dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingannya kemudahan di dalam berjuang dan semoga Allah memberikan keistikomahan ada yang perlu diangkat masalah kepemimpinan tapi sebelumnya semua dari kita harus kami ingatkan semua dari kita harus sadar bahwa kita itu sesaat itu dipimpin tapi sesaat itu kita pasti memimpin dan menyadari untuk menjadi seorang yang dipimpin yang baik itulah yang layak untuk menjadi pemimpin yang baik kita tidak akan berbicara tentang bagaimana memimpin saja akan tapi yang harus kita sadari disaat kita dipimpin itu seperti apa kalau kita sukses disaat dipimpin maka layak dia menjadi pemimpin kemudian pemimpin itu punya tanggung jawab besar sekaligus selahan pahala yang amat besar dari Allah kalau disabdakan oleh baginda nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyatih semua yang punya tanggung jawab berada di bawah naungannya maka dia ditanya oleh Allah nanti sisi tanggung jawab tapi di sisa lain disitu ada lahan pahala yang besar baik kita akan masuk pembahasan ini melalui satu satu hal yang amat penting waktu Allah akan menciptakan Nabi Adam waktu Allah menciptakan Nabi Adam disaat akan menciptakan manusia ini jailun fil ardi khalifah ini Allah ingin menjadikan manusia di bumi ini khalifah khalifah maknanya palestari semesta palestari semesta maka siapapun yang di dalam hidupnya setelah dia punya keimanan kemudian dia berlomba lomba untuk melestarikan semesta maka itulah pilihan Allah yang mewakili tugas Nabi Adam dan tugas Nabi Adam terus dari Nabi dan Nabi dan Nabi dan hingga kita saat ini maka untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini maknanya apa kalau kita tangkap ya adanya kampus inilah untuk menghadirkan hamba-hamba yang bisa melestarikan semesta ini maka kami terangkat guru mulia guru mulia ahli Muhammad baharun ini adalah basic syariah seorang alim akan tetapi beliau rindu untuk mendidikan kampus di Universitas di Yaman disitu banyak fakultas dan beliau selalu mendorong bahasanya ingat kampus adalah potensi untuk menjadi pelestari semesta bermacam-macam keahlian diajarkan disitu untuk melestarikan semesta tidak cukup dengan satu disiplin ilmu tapi harus ada disiplin ilmu yang saling melengkapi ini yang akan kami hadirkan maksudnya anda ini harus sadar bahwasanya anda dibekali oleh Allah siapapun anda bukan saja ilim syariat ilim agama bukan bahkan kalimat sederhana yang disampaikan oleh guru mulia suatu ketika berkata jangan dikatakan waliullah itu hanya orang yang berjubah belum tentu yang berjubah itu wali tapi waliullah adalah orang yang di dalam hidupnya adalah berpikir bagaimana dia bisa berbuat yang maslahat untuk umat biarpun dia kelihatannya orang yang berkaca mata tebal di laboratorium ngurusi laboratorium akan tapi yang dipikirkan adalah bagaimana sesuatu maslahat untuk umat maka kami sampaikan kepada semuanya bersyukurlah kepada Allah Allah telah pilih anda untuk bisa berkiprah anda bukan menjadi pelestari semesta ternyata anda mencetak orang-orang yang bisa melestarikan semesta anda pangkatnya lebih tinggi lagi anda bukan terjun di masyarakat seperti itu tapi anda mencetak mereka-mereka yang akan terjun di masyarakat ini harus difahami jadi ini pekerjaan besar ini proyek besar ini nah maka dari itu karena ini sesuatu yang besar jangan sampai menjadi kecil karena ambisi dan harapan kita yang sama lalu bagaimana agar sesuatu yang saat ini yang kita kerjakan besar merawat kampus di dalamnya segala fakultas ada di dalamnya segala fakultas ada artinya apa itulah perangkat-perangkat untuk melestarikan semesta ini di saat ada yang sakit ada dokternya kan begitu urusan ekonomi ada yang membangun ekonomi ngerti ada banyak jadi maksud kami anda ini harus sadar bahwasannya anda ini telah dipilih oleh Allah dengan disiplin imu yang anda miliki terserah disiplin imu yang berbeda tidak penting itu yang penting model disiplin ilmunya ini kan gelar apa namanya peran di dunia tapi tujuannya sama yaitu menjadi pelestari semesta halifah Allah di muka bumi inilah yang akan disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kesadaran anda ternyata bukan sekedar pelestari akan tapi anda mencetak orang-orang yang melestarikan semesta maka setelah itu yang perlu kita sadari ternyata kita ini adalah tim kemuliaan sehingga karena kita semua tim kemuliaan tidak ada yang rendah diantara kita tidak ada yang rendah diantara kita semua berjaya semua mulia karena dipilih untuk suatu tugas yang akung ini nah tadi kami sampaikan bagaimana suatu yang akung ini menjadi akung yang sesungguhnya ada satu hal yang sering dirupakan oleh hamba Allah yang punya iman yaitu apa menjalankan semua tugas ini harus anda klikkan sambungkan dengan Allah supaya tidak sia-sia jangan sampai karir besar kita di kampus ternyata tidak bisa kita lihat pahalanya di akhirat tapi kalau anda benar klik sambung dengan Allah biarpun yang anda urusi adalah seorang anak-anak yang dalam urusan ilmu dunia tapi ternyata karena anda di saat mengajar kepada mereka membimbing mereka mengarahkan mereka anda ingat tugas besar menjadi khalifah Allah di muka bumi karena Allah maka ketahilah semuanya dilakukan oleh anak-anak mahasiswa akan menjadi pahala untuk kita maka penekanan kami adalah bagaimana sambung tadi disinggung namanya unisullah atas nama Islam dan sudah sangat benar dan memang harus kita dasari dengan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu siapa yang paling mulia di antara kita yang paling mulia adalah yang paling tulus biarpun tukang sapu di kampus itu kalau dia tulus karena Allah maka ketahilah dia akan berjaya dan mulia maka karena kita satu tim kita bisa saling menghargai saling mengerti pentingnya mitra kita di dalam berjuang ini jangan sampai kita merasa ingin berjuang sendiri tidak akan tulus orang seperti itu justru kelengkapan kita ini tidak cukup seorang ustad berdakwak bahkan kalau kita cermati dalam dakwak kami saja lingkup kecil kami ada lembaga albahjah kecil ternyata saham saya dalam berjuang sangat kecil sekali ternyata yang paling banyak kami merlukan anak kampus siapa yang mengerjakan video kami siapa yang mengerjakan ini siapa yang mengerjakan ini siapa yang mengerjakan anak kampus bahkan kami nulis buku pun ternyata di tangan di anak-anak kampus ternyata saham saya sedikit sekali makanya kami sangat senang kalau ternyata ada disampaikan bagaimana ada pesantren mahasiswa Allah luar biasa kami ingin semua mahasiswa adalah ada kerinduan berjuang semaksimal mungkin untuk sukses di dunia tapi ternyata dibalik kalimat ingin sukses di dunia adalah sukses di akhirat ini yang harus dihadirkan supaya kita tidak sia-sia rugi perkumpulan kita di dunia ini kalau tidak kita sambungkan kepada Allah bahkan dikabarkan kesuksesan di dunia itu sebetulnya kalau orang sadar itu adalah kiriman Allah atau kabar gembira dari Allah agar kita sukses di akhirat untuk sukses di akhirat sehingga yang diberi kekayaan itu sebetulnya kekayaan itu berkata hey hamba Allah aku adalah kekayaan dikirim oleh Allah yuk pergi denganku kepada Allah menggunakan kekayaan untuk Allah ilmu apapun ternyata ilmu itu berkata ayo bawa aku kepada Allah sehingga apa yang terjadi lihat anak-anak kita yang di kampus ini berjuang ternyata subhanallah kelihatannya urusan dunia seperti disabdakan baginda Nabi kelihatannya urusan dunia akan tapi ternyata semuanya nilai akhirat jadi ini yang perlu kami sampaikan ngeklik nyambungkan kita dengan Allah setelah itu maksimal Anda dalam berjuang sebab Allah subhanallah senang jika hambanya menangani tugas dengan serius Anda serius jangan berkata ini kan ilmu dunia oh tidak ilmu dunia tapi untuk orang yang beriman nanti setelah itu akan berguna untuk menestarikan semesta ini begitu sebaliknya kalau perkempuan kita ini pertemuan kita biarpun sukses kita di dalam program-programnya tapi kalau kita tidak bangun atas dasar ketakuan karena Allah tidak ada guna tidak akan kita temukan nanti di akhiratnya sekedar disanjung manusia sesaat bahkan bisa saja menjadi sebab permusuhan karena kita kita punya kesempatan membuat perubahan menjadi lebih baik tapi kita diam saja disebutkan semua kita ini ternyata nanti itu menjadi saling permusuhan di akhirat kalau kita tidak menjadikan pertemuan kita ini kesempatan untuk kita bersinergi untuk membangun kebaikan termasuk di dalamnya adalah akhlaq maka dari itulah kenapa kita bergabung mungkin belum ada yang tahu kalau ini adalah mahasiswa ini juga mahasiswa ini mahasiswa baru jadi penghargaan dan ini bukan kami menghargai betul ilmu kampus ilmu dunia kampus hanya tidak semua orang sadar kalau ilmu itu sebetulnya ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah biarpun bukan ilmu sholat sangat senang kalau seandainya kami bisa kita memberikan sedeklumit dari apa yang kami klik sedikit untuk bagaimana belajar dengan teman-teman yang ada di sana bagaimana belajar akhlak senang sekali dan tentunya ada kita kan ada rambu-rambu kebenaran yang harus sampaikan ada rambu-rambu dengan keindahan dengan cinta dan sebagainya diajakkan Nabi s.a.w. makanya kalau berbicara tentang dakwah perjuangan itu kita tidak perlu takut karena semua yang ada dalam Islam adalah keindahan termasuk yang seling kami serukan adalah keindahan kita bukan untuk mencaci hidup kita bukan untuk mengolak bukan untuk merendahkan tidak justru kita diajarkan bagaimana kita itu bisa menyadari bahwasannya yang di kanan kita ini ternyata dia bisa menjadi tangga untuk bisa melambung tinggi dalam kemuliaan bukan kita rendahkan bahkan kita harus pandai dengan mata cerdas mata hati dan mata cerdas mata pikiran mata hati bahwasannya bagaimana sebisa mungkin kita mandang orang yang ada di kiri kanan kita adalah lahan untuk mendapatkan pahala dan tangga untuk naik pangkat ini istimewa kalau orang sempat itu jadi tidak ada sempat merendahkan kami Masya Allah Bapak Rektor kemarin mampir subhanallah ini adalah kebanggaan kami ingin disambut kami ingin kami ingin belajar kami ingin banyak tahu tentang ilmu ilmu dunia ilmu per karena kita di dunia kalau melestarikan dunia tidak mengerti ilmu dunia urusan akhirat itu tidak terlalu roh roh kalau orang yang menangani dunia punya roh keimanan biarlah semuanya roh keimanan tidak perlu waktu yang banyak ini iman nilai keimanan jadi ilmu-ilmu dunia apa saja ada pun ilmu dengan Allah sangat sedikit akan tapi ternyata ibadah yang paling banyak dan paling berat dan paling gede adalah urusan dengan manusia urusan dengan Allah sedikit solat lima waktu maksimal sebagai seorang pejuang saya lima waktu tidak boleh saya tinggal saya kasih muka timah kobliyah batiyah oke puasa Ramadan saja setelah itu apa ketambahan kalau bisa Senin kemis oke zakat ya kalau punya uang haji sekali setelah itu apa solat oke lah setelah itu apa anda bisa menjalankan aktivitas anda sesuai dengan keahlian anda banyak orang berkedatang saya ingin berda'wah saya ingin hijrah berda'wah apa maksud anda hijrah berda'wah anda sebagai apa saya seorang pebisnis terus anda mau jadi penceramah ya kalau bisa gimana eh anda salah Allah maha kasih Allah telah menciptakan untuk kita masing-masing kita punya pintu masing-masing untuk meluncur menuju surganya maka jangan melirik pintunya orang sempurnakan pintumu kalau engkau orang kaya maka menjadilah orang panggiling kaya gak apa-apa masuklah surga dengan kekayaan bantu fakir miskin dan sebagainya dengan kekayaan yang punya ilmu kampus tekun ilmu kampus jangan setengah-tengah sebab Allah senang kalau ada orang punya ilmu serius kami ngikuti diskusi terakhir ini pun ilmu yang perlu kami hadirkan juga cara diskusi bagaimana mengatur masalah keuangan indah semuanya itu adalah ilmu intinya bahwasannya jangan sampai kita puas dengan sukses di dunia akan sia-sia kita punya iman kita punya iman kita harus sukses di akhirat kalau sukses di dunia Masya Allah sederhana banget dan pendek banget kita ingin sukses di akhirat anda 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 ini bagaimana alangkah bahagianya anda tiba-tiba suatu ketika punya mahasiswa atau punya alumni dari sini seorang dokter spesialis seorang dokter yang lulusan dari sini ternyata subhanallah wajahnya selalu basah dengan air wudu disaat dia menjalani operasi ternyata kalimat-kalimat dikir dan salawat yang ada di lesannya setelah ditanya nama dari mana saya dari Uni Sula Allah kan indah kalau saya begitu yang mendapatkan kemuliaan anak ini siapa bukan yang ajar ilmu agama saja tidak anda yang mengajari ilmu apapun ke dia lihat akan mendapatkan pahala nah kemudian nah ini masalah kembali kepada diangkat ini harus dasar mukaddimahnya nah kemudian masalah kepemimpinan pemimpinan maka semua itu kan sesaat dia akan dipimpin tapi saat memimpin baik berusaha lah untuk menjadi orang yang dipimpin yang siap anda tidak akan bisa anda bisa mendengar kalau saat kita jadi bawahan oke patuh dengan aturan seberat apapun harus kita laksanakan kalau belum mampu minta pertolongan tidak boleh trader maka ini yang bahkan bisa menjadi seorang pemimpin dan disaat kita memimpin ini serius harus sukses urusanku bukan dengan urusan saya disanjung lalu naik pangkat tidak urusanku dengan Allah maka sebetulnya itu peluang kalau anda diberi amanat oleh Allah untuk memimpin sebetulnya sisi lain ini adalah amanat besar tapi sisi lain Allah telah memberikan kesempatan kepada anda untuk apa? untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya ide-ide kebaikan yang ada pada anda bisa langsung anda boleh anda turunkan kepada mereka anda perintahkan kepada mereka sehingga menjadi baik semuanya satu program kebaikan kalau dilakukan oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan orang yang di bawah naungan anda susah tapi anda menjadi seorang pemimpin dalam satu divisi misalnya kalau anda menemerintahkan kepada bawahan anda tentang sebuah kebaikan akan mudah nyampe jadi intinya seperti itu pemimpin menjadi pemimpin itu kalau dia memahami fungsi tersebut kemudian dia berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal malah sambung kepada Allah maka yang paling gede pahalanya dia seorang pemimpin maka menjadilah pemimpin yang baik pemimpin yang serius dan laki-laki bukan hanya kita pengen disanjung dan tentunya menjadi pemimpin disanjung oleh manusia tidak kadang sanjungan manusia itu ada Nabi Muhammad menyebutkan itu adalah bisyarok kabar gembira di dunia tapi sanjungannya sesungguhnya adalah nanti dari Allah kita pengen dibanggakan oleh Rasulullah nanti ini adalah seorang sarjana ekonomi ini adalah seorang ahli dalam psikologi ini adalah ilmu pakar matematik cuma setiap hari dia mikirkan ilmu dunia itu tapi untuk Allah mengajari mahasiswa dengan penuh ketulusan dia angkat oleh Rasulullah dimuliakan Rasulullah s.a.w. dimuliakan oleh Allah bisa bersanding dengan Rasulullah s.a.w. dimuliakan Allah jadi mari kita itu menyukuri semua jangan merasa merasa ah ini bukan urusan agama itu kesalahan sampai saat ada seorang seorang mahasiswa bertanya apakah beda antara kita menghormati guru agama sama guru dunia gak ada beda karena apa ini kan bab ta'awun tolong-menolong kebaikan yang menolong untuk melakukan melestarikan semesta adalah guru urusan dunia oke tapi tugasnya untuk apa tugasnya untuk kebaikan semesta untuk umat itu nilainya akhirat juga artinya gak boleh lah kita sombong dengan ilmu agama yang dikuasai atau sebagainya akan tapi atau ilmu ini gak boleh sombong-sombong rendah di hadapan Allah akan tapi yuk kita merasa bahwasannya untuk sukses kita perlu bersama bergandengan tangan sinergi sehingga menjadi satu kesatuan yang luar biasa dahsyat dan ternyata ini semua adanya di kampus orang-orangnya saya teringat guru mulia awas jangan lupa orang kampus sampai beliau mau wasiati kalau kamu belum bisa membakar kampus bikin pesantren mahasiswa jadi dalam prinsip kami senderhananya begini loh para profesor para doktor para ini ibaratnya begini saya punya ambisi punya mobil hijau saya punya ambisi mobil hijau cuman buat pabrik mobil kok susah banget sudah saya bikin pabrik chat saja di samping pabrik mobil kapan ada mobil keluar boleh gak saya izin saya chat jadi ini saya ingin ngechat saja saya mungkin untuk menguasai ilmu saya menguasai ilmu dunia saya pun masih mau belajar di Uni Sula ini untuk menguasai ilmu dunia kami tidak mampu akan tapi kami rindu ikut saham bagaimana menekuni ilmu dunia terjata mereka ahli surga ahli surga yang berjalan di atas bumi saya selamat kok kemudian himbuan kami adalah untuk menjadi seorang pemimpin harus memandang siapapun yang ada di bawahnya dengan mata kasih sayang dan cinta rahmah sehingga itulah yang menjadikan pelayanan kita kepada mereka sejuk pengarahan yang kita berikan kepada mereka sejuk bukan dengan atas dasar kesomongan pemimpin apa saja pemimpin negara pemimpin kampus pemimpin divisi pemimpin apa semua harus memandang siapapun yang ada di bawahnya dengan mata rasulillah mata kasih sayang dan mata cinta bukan saling merendahkan tidak akan kalau sudah mulai saling merendahkan tidak akan sukses dia memandang bawahnya seorang kaya di rumahnya termasuk sampai di rumah itu pemimpin kita sebagai seorang tuan di rumah jangan sampai memandang pembantu adalah orang rendah bisa saja dia lebih dekat kepada Allah daripada kita kalau kita cermati kita sangat perlu kepada dia siapa yang mencucikan baju anak kita kita sendiri gak bisa mencucikan tapi kenapa sering kesombongan kita menguasai sehingga kita merendahkan dia kalau memang dia lebih tua dari kita gak ada masalah kita sambil kita banggil ibu atau siapa dengan penuh penghormatan kenapa seorang hormat orang gak susah karena kotor hatinya dia pembantu kita oke status pembantu tapi dia lebih tua dari saya saya hormati dia dan seterusnya kalau semua sadar akan pendidikan Rasulullah alangkah indahnya dalam hidup ini jadi pemimpin penuh kasih sayang dan cinta di saat melihat bawahannya itu sukses dia itulah Rasulullah dan pokoknya senabi pemimpin apapun kasih sayang dan cinta dan kita perlu hadirkan dalam rumah tangga pun juga demikian kadang kita tuh hilang kasih sayang teori akal atau yang seribu dengan manajemen oke bisa saja manajemen itu masuk dalam wilayah kebenaran dalam satu tatanan kan begitu kalau dalam hukum adalah kayak fikih dan sebagainya al-hak jadi gak ada beda manajemen dan ilmu aturan aturan itu adalah kebenaran di dalam dalam aturan tersebut seperti hanya ilmu fikih dan sebagainya tapi ingat al-hak kebenaran itu susah diterima kalau tidak kita buntus dengan akhlak maka akhlak itu penting akhlak yang mulia dan dasar akhlak itu adalah dari hati dirasakan orang lain maka gak cukup orang matakan hatiku baik harus ada tampak hatiku baik maka aku harus berurusan dengan orang lain dengan cara yang baik maka dia lah pemimpin pemimpin yang penuh kasih cinta kemudian setelah itu disamping dia penuh kasih dan cinta ternyata di otaknya adalah Allah Rasulullah Allah Rasulullah Allah Rasulullah inovasi-inovasi yang terbaca yang terlihat adalah inovasi bagaimana mahasiswa semakin dekat kepada Allah sisilah dia mematakan mahasiswa harus semakin sukses Uni Suwala harus semakin sukses oke tapi disamping semakin sukses harus semakin dekat kepada Allah mahasiswanya ini harus ada program dan itulah yang menjadi ruh mengenalkan kepada Allah ini ruhnya jadi semua ini tidak akan sia-sia kita berbuat baik seperti apapun dalam urusan kemanusiaan yang kita bangun dunia ini dengan kesuksesan maka itu akan sia-sia tidak akan kita petik di akhirat kalau tidak kita sambung dengan Allah ini yang perlu kita hadirkan ruhnya adalah bagaimana kita kenal Allah sehingga apa yang kita lakukan dari aktivitas dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kami tidak ingin panjang lebar kami memang rindu untuk untuk apa namanya mendengar juga Masya Allah barangkali ada Bapak Rektor dan semua Profesor ini yang bisa kami sampaikan ini sebetulnya mungkin belum ada yang tahu kami niati kok kemarin kami okelah mau ini anggap saja ini adalah pengetesan untuk mahasiswa pertama kali untuk ngomong di depan para gurunya gitu saja ini adalah mahasiswa yang bicara di depan guru nanti biar dikritisi biar dibenari sama Profesor-Profesor sama gurunya mohon maafin yang bisa kami sampaikan kami cintai semua karena Allah dan semoga kalaupun kita tidak bisa akrab-akrab di dunia tapi program kita sama tujuan kita sama ketemu di sore kan nanti bahkan bisa saja saya selamat anda yang menolong kok mungkin ada suatu ketika ada suatu dosen yang selama ini mungkin tidak pernah berpikir tentang untuk Allah untuk Allah tapi gara-gara dengar omongan kami lalu dia berusaha menjadikan semua ilmunya untuk Allah eh kalau saya kepelasan ditolong sama beliau dia ngomong leh ini Bu Yayah ngapain kok disitu saya itu menjadi benar gara-gara dengar omongannya lumayan peluang bagi saya selamat untuk selamat kalau banyak kawan banyak saudara Masya Allah semoga kita semua selamat gak ada yang kepleset mahasiswa para dosen semuanya dan pengurus yayasannya Masya Allah semua diberi keselamatan dunia akhir Masya Allah ini saja bisa kami sampaikan dan mohon maaf dan mohon doa selalu mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk ya dari para guru-guru kami yang ada disini untuk membenahi untuk biar semakin mungkin ada yang salah ini mahasiswa ini ada salah ngomong salah diluruskan silakan vallaha lembiswa selamat menikmati Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati